Halo para pengamat, kembali lagi di channel pengamat gagal Kali ini kita akan mengamati film 6 underground Seiring berkembangnya dunia yang fana ini Tujuan pemimpin negara saya akan berubah menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan Yang pada mulanya tujuan negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya Kini telah berubah menjadi mengkhianati rakyatnya demi sebuah keuntungan dari sebuah kekuasaan Film ini seakan memberikan cara untuk menghukum pemimpin yang berkhianat pada rakyatnya Tentu setiap negara mempunyai hukum tersendiri untuk menghukum rakyatnya Atau pejabat pemerintahnya sendiri Namun terkadang hukum tidak mampu melawan kekuasaan tersebut Nah, film ini akan menunjukkan cara atau trik ampuh melawan orang seperti ini Sebelum kita mengamati ini lebih dalam Jangan lupa subscribe, share, dan like-nya ya para pengamat Karena satu subscribe, satu share, dan satu like adalah motivasi bagi kami untuk selalu terus berkarya Keadaan kacau di Turgistan menimbulkan sebuah bisnis baru yaitu perdagangan senjata tempur Peralatan perang dan lainnya Ide gila pada film ini bersumber dari salah satu miliarder yang tidak tahu harus berbuat apa lagi terhadap uangnya tersebut Kemudian dia berkeinginan mewujudkan kedamaian yang nyata di dunia ini Dan memberantas para pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya Setelah itu dia menjual seluruh kekayaan dan merekrut 6 orang yang masing-masingnya mempunyai keahlian khusus Baik dalam mengemudi, menembak, parkur, dan bidang kesehatan Semua anggota timnya dijadikan hantu yang dinamakan The Ghost Hantu yang sangat nyata Maksudnya adalah menghapus semua data-data diri anggota timnya Dari instasi pemerintahan, negara manapun, dan merekayasa semua kematian anggota timnya Agar anggota timnya tersebut dianggap setelah meninggal dunia Misi pertamanya adalah ingin membebaskan Turkistan Dari pemimpinnya yang berkhianat pada rakyatnya Dan ingin menukar pemimpin tersebut dengan adiknya Yang mana adiknya sangat mencintai negaranya dan rakyatnya Demi mendapatkan informasi terkait pemimpin Turkistan yang berkhianat tersebut Dia dan timnya mencongkel mata salah seorang rekan bisnis pemimpin tersebut Demi mendapatkan data-data dan rencana yang akan dilakukan oleh pemimpin yang berkhianat tersebut Pada saat kejar-kejaran di tengah kota Italia Si sopir yang sangat ahli dalam mengebuti tersebut mati Kemudian dia merekrut anggota tim ketujuh Yang mana anggota ketujuh ini adalah salah seorang mantan tentara yang ahli di bidang sniper atau penembak situ Setelah merekrutnya Kematiannya pun kembali dipasukkan dan menjadi The Ghost Pertualangan pun dimulai Yang pertama kali yang ia lakukan adalah menculik adik dari pemimpin tersebut Setelah itu dia dan timnya membajak seluruh saluran televisi Yang menayangkan sebuah pedato adik dari pemimpin yang berkhianat tersebut Agar menyuarakan revolusi dan kembali merebut negara ini Setelah itu keadaan mulai sangat kacau Dan mendengar hal tersebut warga Turkistan mulai bersemangat ingin melakukan revolusi Dan ini merupakan kabar buruk untuk pemimpin yang berkhianat tersebut Setelah diburu oleh rakyatnya sendiri Pemimpin yang berkhianat itu berusaha kabur dan meninggalkan Turkistan Dalam masa perjalanan kaburnya Dia menyuruh sopirnya tersebut menabrak rakyatnya yang ingin revolusi Dengan alasan karena mereka bukanlah rakyatku lagi Dan menyuruhkan kepada tentara untuk menghancurkan rumah sakit dan sekolah-sekolah Agar tidak ada yang selamat dan menghancurkan masa depan anak muda Turkistan Adiknya pun mendatangi langsung tentara itu Dan memberikan ajakan kepada para jenderal tersebut Agar tidak melakukan hal itu Mari kita akhiri semua ini berhentilah menyakiti rakyat sendiri Pada akhirnya itu pun tidak jadi dilakukan The Ghost melanjutkan aksinya dengan menculik pemimpin yang berkhianat tersebut Pada masa pelariannya Dan pemimpin berkhianat tersebut dibawa dengan helikopter Setelah tim The Ghost mengalahkan semua ajudan pemimpin berkhianat itu Pada akhirnya pemimpin yang berkhianat itu dilempar dari helikopter Tepat di tengah-tengah kerumunan rakyat yang ia kianati Dan akhirnya pemimpin tersebut mati di tangan rakyatnya sendiri Akhirnya Turkistan menjadi sebuah negara yang damai Karena kepemimpinan adik dari pemimpin yang berkhianat tersebut Sang miliarder The Ghost itu sangat senang Karena ide gilanya tersebut Berhasil membawa kedamaian untuk Turkistan Sekian dulu ulasan film ini ya para pengamat Untuk menonton filmnya silahkan klik link yang ada di deskripsi ya Salam dari kami pengamat gagal Sub indo by broth3rmax